Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan saat ini masih menunggu SK untuk melakukan pembahasan UMK Tarakan tahun 2023 mendatang, di mana dalam pembahasan tersebut nantinya dilakukan Pemkot Tarakan, pengusaha, buruh, dan pihak terkait. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto menjelaskan, Melihat situasi dan kondisi saat ini, ada kemungkinan UMK Tarakan pada tahun 2023 mendatang akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dipengaruhi adanya kenaikan pada sejumlah indikator seperti harga bahan pokok, BBM, dan adanya inflasi. Rencananya pembahasan UMK akan dilakukan pada November mendatang, di mana pembahasannya melibatkan tripartit terdiri dari Pemkot Tarakan, pengusaha, buruh, dan pihak terkait. Ada pun SK untuk membahas UMK saat ini sudah dipersiapkan. Ada pun terkait usulan 8 persen kenaikan UMK Tarakan hingga saat ini belum bisa dipastikan, karena penentuan angka pasti UMK harus menunggu kesepakatan pihak yang terlibat di dalamnya, terutama pengusaha dan buruh. Untuk UMK akan dicara di tripartit, dari antara pemerintah, pengusaha, dan buruh atau serikat. Ini akan dibahas di sana nanti, biasanya di sekitar bulan November. Jadi kita, kebetulan SK untuk tripartit, kebetulan masih kita siapkan. Kita siapkan, kebetulan kan kemarin kita minta dari perwakilan dari guru, dari serikat, untuk duduk dari pengusaha, untuk duduk di diwan pengumpahan kota. Jadi akan dibicarakan di sana. Apa nanti mengenai ada usulan-usulan ya nanti kan dibahas di sana. Yang putuskan di tripartit, bukan menghimpulkan pihak. Seperti itu, belum bisa bicara memungkinan atau tidak. Tapi itu kan nanti kesepakatan antara tiga pihak ini. Khususnya dari pengusaha dan serikat atau buruh, para berguruh, dan juga nanti akan dikutuskan atau di-SK-kan melalui pemerintah. Untuk timnya tetap di tripartit di Brasil. Cica Andriani melaporkan.